Ada lima cara mengantisipasi peredaran udara di ruang tertutup ber-AC. Yakni, yang pertama, ventilasi atau sirkulasi udara dalam ruangan harus benar-benar diperhatikan. Maka, pastikan ruang kerja atau ruang tempat kita beraktifitas memiliki sirkulasi udara yang baik dan mendapatkan sinar matahari. Kedua, pastikan menjaga jarak di dalam ruangan dan hindari ruangan yang terlalu banyak orang. Ketiga, selalu pakai masker. Selama masih berada di luar rumah atau di tempat umum, termasuk di ruangan kantor. Keempat, hindari memegang permukaan benda yang kotor dan digunakan bersama dengan orang lain. Segera mencuci tangan atau gunakan hand sanitizer bila terlanjur memegang permukaan benda tersebut. Jangan menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang terkontaminasi. Ingat, mata pun memiliki saluran langsung menuju ke saluran pernafasan. Artinya, mata bisa menjadi jalur masuknya virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 ini. Kelima, bersihkan permukaan-permukaan benda yang ada di sekitar ruangan dengan cairan desinfektan secara teratur. Nah, saudara-saudari, tips tambahan dari saya adalah harus disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah. Saya ulangi, pemakaian masker itu harus digunakan dengan benar. Pastikan tidak memegang bagian luar, pastikan hanya memegang tali saat mencopot masker. Tidak diturunkan ke dagu, apalagi jarang mengganti masker. Ingat, ganti masker setiap 4 jam sekali atau apabila basah atau lembab. Ini penting sekali diperhatikan agar terhindar dari infeksi kuman yang menempel pada masker. Maka, semua orang wajib menggunakan masker, meskipun tidak memiliki gejala penyakit atau merasa sehat. Beberapa pelitian dan tim pakar menyarankan penggunaan air purifier dan atau lampu dengan sinar ultraviolet C itu juga akan membantu mengurangi resiko penularan. Saudara-saudari, tetap tenang. Tidak perlu panik dan ketakutan berlebihan. Namun, harus tetap waspada. Terima kasih telah menonton!